Kami ajak Anda langsung menuju Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta untuk melihat bagaimana jelang concert cold play yang akan digelar malam nanti. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alva Niarizki. Selamat petang, Alva. Bisa digambarkan, Alva, bagaimana kemeriahan yang terjadi di sana, Alva? Selamat petang, Ibrahim, dan juga saudara di Gelora Bungkarno. Tepatnya saya berada di depan gate cat 3, yang berada di kawasan gate 1 Gelora Bungkarno. Ini sudah sangat ramai, bahkan fans dari Chris Martin dan kawan-kawan ini sudah mendatangi Gelora Bungkarno sejak siang tadi sebelum gate di area Gelora Bungkarno ini dibuka. Untuk informasi bahwa gate di Gelora Bungkarno ini dibuka sejak pukul 1 siang dan ini merupakan gate awal sebelum tiket atau fans penonton cold play dengan tiket ini bisa dimasuk ke area venue yang baru akan dibuka sekitar pukul 17.30. Ini informasinya bahwa cat 3 ini yang berada di gate 1 Gelora Bungkarno ini merupakan formasi yang paling banyak sehingga keramainya di sini tidak terhindarkan dan bisa dilihat fans dari Chris Martin dan kawan-kawan ini sudah berdatangan dan sudah mulai mengecek satu persatu tiket yang akan mereka gunakan untuk masuk ke dalam. Dan pemeriksaan tiket ini baru bisa mengakses, maksud saya fans ini baru bisa mengakses gate utama atau venue dari konser ini sekitar pukul 17 sore untuk tiket dengan kategori ultimate experience dan my universe. Sedangkan untuk semua kategori tiket termasuk tiket cat 3 ini baru akan dibuka pada pukul 17.30 sore hari. Saya coba akan mencari fans yang akan masuk ke dalam. Mungkin di belakang saya di sini ada Mbak Mas dan Mas. Mbak Mas boleh mau wawancara sedikit? Dengan Mas siapa nih? Paskal. Mas Paskal. Boleh diceritain nggak? Mas Paskal dari mana dan sudah di area GBK sejak jam berapa? Aku dari Tangerang. Terus udah di GBK sekitar jam 3. Tadi kena macet nggak di jalan? Soalnya tadi saya aja kena macet di jalan. Iya macet banget sih. Aku kan lewat dari bendungan hilir kan itu agak macet sih soalnya ada orang demo juga. Sama ya udah tau sih soalnya kan konser kan jadi macet udah pasti sih macet. Mas Paskal boleh diceritain ke teman-teman Kompas TV seperti apa? Excitementnya mau ketemu dengan Chris Martin dan kawan-kawan? Tentunya aku senang banget ya. Excited banget soalnya udah fans dari lama juga kan udah dari kecil udah suka dengar lagu-lagunya. Terus akhirnya setelah nunggu berapa lama akhirnya bisa ketemu bisa lihat Mas Chris Martin. Kira-kira udah tau nggak sih song list yang akan dibawain oleh Coldplay nanti? Karena saking banyaknya aku juga agak ya inget beberapa aja sih. Cuma kayak lagu yang udah pasti kan pasti kayak Yellow terus Viva La Vida itu aku pasti akan ada disitu. Lagu yang paling nempel boleh kali sih? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau kemarin kan sempet di kita rame-rame Chris Martin jalan di Jakarta. Seperti apa sih Mas kesannya buat Coldplay yang baru pertama kali konser di Jakarta ini? Buat maksudnya dari Chris Martinnya ke ini ya Kendo. Kalau aku sih liatnya ya senang sih kayak si Chris Martinnya juga kayak mau ngenal Indonesia lebih baik lagi kan. Soalnya juga pas dengar dari mereka kayak sarannya mereka, maksudnya tujuannya mereka buat konser ke keliling dunia kan pengen mau cari tau juga kan dimana tempat-tempat yang berbeda-beda gitu. Jadi pas liat kemarin sih kayak sampai lepas sendal kayak nyekar di jalan itu agak sedikit wow keren banget mau jadi kayak orang Indonesia banget gitu. Terima kasih Mas Pak. Semangat menonton. Dadah. Itu dia tadi cerita sedikit dari salah satu fans Coldplay yang tentu saja ini sangat menarik. Karena dari kemarin sejak beberapa waktu terakhir Chris Martin dan kawan-kawan ini menjadi magnet bagi warga Indonesia yang memang tertarik untuk menonton. Bahkan tiketnya sudah terjual sejak lama dan hal ini tentu saja harus berbanding lurus dengan tingkat pengamanan yang dilakukan di sekitar area Gelora Bung Karno. Tadi saya sudah melihat banyak sekali kepolisian yang sudah menjaga area Gelora Bung Karno. Ibrahim. Alva tadi katanya di luar GBK macet ya. Emang jalan mana saja yang ditutup Alva? Ya tentu saja. Rekayasa lalu lintas ini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Memang rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan sejak pukul 12 siang tadi. Dan beberapa jalanan sudah ditutup termasuk salah satu di antara jalan yang berada di sekitar Gelora Bung Karno. Jalan Sudirman juga sudah ditutup. Dan Polda Metro Jaya ini menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa rekayasa lalu lintas ini dimulai sejak pukul 2 siang hingga pukul 00.00 dini hari nanti. Dan di antaranya ada dari arah jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke jalan Gerbang Pemuda. Nantinya akan diarahkan lurus ke jalan Slipi Jakarta Pusat. Sementara bagi yang berasal dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi ini akan juga ditutup. Dan akan diarahkan ke jalan Gerbang Pemuda yang kemudian juga sudah ditutup. Kemudian selanjutnya rekayasa lalu lintas lain ada di arah jalan Patal Senayan. Tadi juga saya sudah mengakser jalan Patal Senayan dari Menara Kompas menuju ke area Gelora Bung Karno sudah ditutup. Maka kendaraan ini harus putar balik menuju kembali ke arah tentara pelajar. Dan sampai sekarang ini masih ditutup yang bisa mengakses area Gelora Bung Karno, Ibrahim dan juga saudara hanya sepeda motor saja. Di area Gelora Bung Karno sendiri juga para penonton dan fans Coldplay yang ingin bergerak atau mobilisasi bisa menggunakan ojek yang sudah diperbolehkan beroperasional di area Gelora Bung Karno untuk mempermudah para penonton ini berpindah dari gate satu ke gate lainnya. Ibrahim. Terima kasih Alva Niariski untuk laporan Anda langsung dari kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta memantau jelang konser Coldplay malam nanti. Terima kasih Alva. Terima kasih telah menonton!